Jajaran Kepolisian Polda Jambi kembali menggelar pres rilis berupa kasus perdagangan obat kuat dan jamu tradisional tanpa izin edar. Pres rilis tersebut langsung dipimpin oleh Kasub Dit 1 Indas Ditreskrim Sus Polda Jambi, AKBP Guntur Saputro, dan didampingi Kepala Bepom Provinsi Jambi Ujang Supriyatna, beserta Jajaran Kepolisian Polda Jambi. Mereka menggunakan modus penyimpanan dan pengedaran obat kuat ilegal dan jamu tradisional tanpa izin edar dengan berbagai merek kadapot jamu. Tersangka dikenakan Pasal 197 Juntuh 106 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2019 tentang kesehatan. Setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dibidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000. Kemudian kita lakukan pengejakan, kita lakukan pendataan terkait registrasinya maupun terkait dengan izin edarnya apakah sesuai, yang melekat pada kemasan ataupun yang sesuai dengan tertera pada kemasan tersebut. Kemudian kita lakukan pengejakan ternyata izin edarnya tidak sesuai. Ini agen atau distributernya? Yang kita temukan ini seperti macam agen. Kemudian kita coba sampaikan kepada masyarakat luas untuk lebih berhati-hati. Terima kasih juga para rekan-rekan di Pojambu. Dari Jambi, Sylvia Karolin, Tribrata TV, Salam Tribrata.